Arakiyoshi mampu untuk mengatasinya apa ngawak? Iya, let's see ya. Karena kemarin kalau kita lihat Hans-nya, dia punya posisi yang bagus banget di belakang. Dia ngelepasin Wife of the World-nya dengan sangat tepat sekali. Dan juga dia nggak terkontrol sebenarnya untuk di early phase-nya. Nah, sekarang ini akan bergantung kepada gangguan yang bisa diberikan oleh Finn. Jadi kalau Finn-nya dengan cohet-nya masuk bisa ngelempar, karena target yang pas itu bakal sangat mengganggu sekali untuk si Hans-nya mendapatkan gold yang lebih banyak. Tapi glue, last pick bagi RK Hoshi. Ranger Mas. Alright, kalau gitu kita langsung menuju aja ke Land of Dawn untuk melihat fakta yang akan terbukti. Dan tentunya fakta nomor satu yaitu mencenangkan. Seperti kalau kata berita-berita kan kayak begitu. Oke, silahkan Talia. Yes, ini dia langsung aja kita menuju ke Land of Dawn-nya di game yang kedua. Akankah Geek Fam bisa memperpanjang nyawanya? Melihat dengan adanya glue kali ini oleh R7. Kita udah jarang banget nih ngeliat glue apalagi di meta-meta patch terakhir. Tapi itu dia Flameshot yang sudah langsung dilontarkan dari seorang Freeze. Hampir saja berhasil untuk mendapatkan purple buff. Tapi ternyata sayangnya belum. Dari arah Raki Hoshi masih bisa untuk mengamankan buff-buff-nya. Sementara dari Kagura mula mencicilkan seorang Clay. Memang di arah early-nya ini bisa dibilang sama-sama cepat untuk clearing minion satu sama lain dari sisi midlanernya ya Ranger Mas? Yes, benar banget Talia. Tapi lihat di sisi lain dari Salman. Masih dengan merupakan rotasi yang cukup lumayan oke. Dan ingat, Salman ini salah satu hero yang sangat difavoritkan oleh seorang Salman. Dan Salman tahu betul timingnya. Melihat dari gold tidak terlalu berbeda jauh di early game. Mencoba untuk farming terlebih dahulu. Level 3 dan Albert sama-sama level 3. Salman di depan sana informasi telah diberikan oleh seorang VY Enarus. Jangan bakal coba dilempar begitu saja. Flicker telah digunakan. Coba dipasangkan. Sekarang saya berhasil. Bakat dan Sonata. Harta-harta dan Sonata mengambil nyawa dari seorang Salman kali ini. King Salman sudah ditumbangkan di arah tengah Talia. Sudah ditumbangkan di arah tengah. First Blood akhirnya masih bisa untuk dikantongi oleh Rarki Hoshi. Seperti di game yang pertama. Dan akankah kali ini Geek Fam bisa menahan gempuran dari Rarki Hoshi? Karena kalau early gamenya lagi-lagi Geek Fam di pressure. Ini bakal susah banget bagi mereka. Apalagi dengan adanya Hans. Hans butuh banget farming-nya. Dia butuh banget satu item seenggaknya. Yang bisa melelekan hero-hero sustain yang dimiliki oleh Rarki Hoshi. Beralih karena paten lain. Adam dan juga Hans berusaha untuk mendorong aja dari segi wave minion-nya. Akan kagul shield-nya mencoba untuk diamankan sedikit demi sedikit. Tapi sudah ada Skylar bersama dengan adanya VYN yang langsung mencoba untuk melakukan zoning balik ke arah Adam dan Hans. Dicici yang satu sama lain. Tapi lihat dari win-nya udah mulai taunting-taunting di menit-menit awal, Rangel Mas. Oke, tapi kali ini lihat Clay hampir saja mencolong satu buah Gold Buff Jr. Dan gak berhasil. Hans damage-nya masih terlalu besar. Meanwhile, dari top lane sana glue dari seorang R7 kali ini. Benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Dilan. Dan bahkan dari tim Rarki Hoshi mereka mengungguli segi gold dan tidak terlalu jauh. Walaupun berbeda seribu, tapi di menit yang kedua ini agak lumayan oke. Dan tempo permainan dari kedua belah pihak memilih kara pasif terlebih dahulu. Dari Rarki Hoshi yang tadi merhasil mendapatkan kemenangan di game pertama. Mereka gak mau memaksakan. Karena mereka tidak mau game ini bakal dibalikkan keadaannya. Ajektor, Asamon Fort, dan bahkan Freeza. Dengan santai dan aman, tidak langsung terburu-buru mengeluarkan Flea-nya. Dia tenang banget dan pengen untuk ngegocek pergerakan dari seorang VYN, kalian. Dan bergerak kali ini dari Rarki Hoshi. Rotasi ke arah bottom lane, 4 orang. Adam-nya benar-benar dihijek banget, dihijek terbakar lagi. Masukin lagi ke arah taratnya. Dan berhasil untuk didapatkan satu buah poin pick-off. Tidak ada minion yang mendukung di arah bottom lane. Tapi dari sekarang, Skylar sudah mulai melakukan cutting minion. Sementara mencoba untuk dimirroring aja dari Geek Fam. Di sisi top lane, tapi masih terlalu sustain dari R7. Dan juga masih ada wave minion. Jadi masih bisa ditahan. Dan kali ini sudah datang bala bantuan dari VYN. Dan otomatis Geek Fam. Belum bisa untuk melakukan presi. Tapi sudah ada inflation juga. Masih bisa ditahan dari VYN. Tapi cukup sekarang. Dan itu dia satu buah poin pick-off. Sementara R7 mencoba untuk menahan di lini terdepan. Untuk mendinai pergerakan dari Geek Fam. Tapi R7 bersisa sendirian. Dia tinggal sendirian. Dan bentar lagi bakal langsung jadi target utama bagi teman-teman dari Geek Fam. Tapi ternyata VN terjadi Hansnya. Justru yang bisa untuk diamankan. Salman cukup sekarat. Masih mau lebih dari R7. Dia bergubah menjadi anggur-anggur kecil yang manis. Tapi sakit banget. Sementara itu Salman. Masih mencoba untuk melakukan flick out R7. Bentar lalu kuat ranger mas. Keuntungan untuk tim RRQC dengan adanya seorang Hans yang ditubahkan. Dan bakal objektif gaming seperti biasa. Menuju ke arah sebuah tartel yang terhormat. Kalau disini sudah dimiliki Clay. Ini tandanya hujan, meteor dan bahkan. Clay bakal benar-benar bisa memporak-poradakan backline dari tim Geek Fam. Lihat Dylan belum ke-trigger dari segi pasifnya. Dia masih bermain aman. Dan yang bisa nge-trigger sebuah pasifnya adalah seorang Albert. Influasif melalui keluarga Salman. Dan bakal ditumpang begitu saja. Clay lihat. Langsung dengan PDS-nya menumbangkan Salman tak berdaya. Skylar di depan sana. Menujukan seorang Dylan. Dylan masih cepat untuk bertahan di paksa untuk 1x1 situasi. Tapi ternyata di sisi lain ada Hans. Yang udah siap untuk menggebok pala dari seorang Skylar. Opung Wawa. Iya ini tempoh permainan yang pelan memang dimainkan oleh RRQC semenjak awal. Karena mereka punya glue. Jadi glunya menahan terlebih dahulu. Skylernya dapetin bottom lane baru rotasi. Dan ini dia kita melihat permainan yang cepat sekarang. Dari RRQ Hosey. Karena mereka udah dapetin objektifnya. Mereka udah dapetin bottom turret. Roger Mas. All right. Tapi ternyata di depan sana banget temen-tepen di pasanti fight. Satu fight terdiamankan. Hans yang bakal hilang. Dampaknya Dylan. Nggak bisa berbuat banyak double kill. Tidak ada yang nge-trigger ultimate dari seorang Dylan. Dylan dah masalah kali ini untuk seorang Dylan. Dengan tertumbang satu kali. R7. Masih bisa masuk ke arah seorang Adam. Lihat dengan bulir-bulir di jaduk. Grave-grave telah dikeluarkan. Tapi ternyata kali ini. Seorang R7 hanya bisa jalan-jalan begitu saja. Menuju ke arah seorang Adam. Lohan cuma dipanggil dat R7. Tidak jadi tuyul lagi. Pemilik kabur ke arah belakang. Ngiprit. 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 R7-nya Thalia. Langsung kabur dari R7-nya. Tapi lihat bagaimana dari Alva dan juga PIN. Kali ini berhasil mendapatkan satu lagi objeknya. Tartnya Rathal Plan. Bergerak rotasi arah mid lane. Berkumpul di grup bersama teman-teman yang lainnya. Karena sebentar lagi. Kita akan melihat Rathal juga yang akan hadir. Tapi apa yang terjadi R7-nya di arah bottom lane. Ia harus di kill. Harus dipanis oleh dua pemain dari Gifam. Sementara itu Esmeralda gak bisa untuk membantu. Dan nampaknya bakal mencoba untuk men-setup lagi dari kedua belah tim. Kali ini dari VYN. Sudah mulai diusir juga pergerakannya oleh Dilan. Jadi ketahui satu sama lain posisinya dari masing-masing tim. Sementara itu mulai dituruh orang. Seluruh risauan Salman. Tapi belum ada implosion yang mencoba untuk di-pop up sejauh ini Ranger Mas. All right. Dan bakal lihat Rathal yang mencoba diambil oleh tim Gifam. PYN di depan sana. Adanya Dilan juga sudah membatasi pergerakan dari tim Arar, Kiosi, dan Adam. Udah dapetin satu buah objektif. Bain bakal coba membuka sebuah konsilnya. Di masa begitu saja restoran Dilan. Sekali lagi Skaming menuju ke arah belakang. Dan bakal langsung menuju ke arah backlight-nya. R7-nya berfokus ke arah khas. Gak berlihat apapun yang terjadi. Dilan juga dikeluarkan. Dibangkan Tarsul, dibangkan seorang Adam. Albert tumbang menjadi korban. Dan Salman kali ini. Dibangkan menjadi korban. Kedua. Dua harus hilang untuk kedua belah tim. Dan di sisi lain Frieza. Frieza. Frieza membeku. Tak bergerak. VYN. Ogang di game. Dan flikert. Brow VYN. Berhasil dapetin Hans. So lihat. Yap. Albert-nya tumbang. Tapi di sisi lain dari Gikson juga banyak banget yang berhasil untuk diamankan oleh Rarky Hwazin. Dan kali ini dari Araki Honsi mencoba untuk mendapatkan satu lagi objektif di arah mid lane. Satu tarat di tengah yang paling krusial dan aku mau ngingetin ke kalian. Jangan lupa buat vote movement game favorit kalian di snack video. Dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial dan back to the game. Sudah ada lihat kita dari Skylar yang mencoba untuk langsung memanage dari segi wave minion ya di arah top lane. Dan dari Araki mencoba untuk ngerontokin semua inner taratnya di arah bottom lane. Mencoba untuk dihabisi tapi sudah ada VYN ingin melakukan ejected tapi gak connect. Karena seorang Salman masih ditahan aja tapi Dilan satu hit dan itu dia dan sonatanya. Berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Dilan. Salman mencoba untuk langsung di zoning ditakut-takutin aja oleh VYN. Tapi belum ada target yang ultimal belum mau di haras dari Araki Honsi lebih lanjut karena mereka lebih fokus. Untuk ngezoni dan mendapatkan inner taratnya lagi di arah mid lane. Mereka mencoba ngerontokin tapi lihat di arah top lane ranger mas tamusnya. Coba untuk split push. Oke coba untuk melakukan split push. Mencoba untuk mendapatkan objektif gaming karena ketinggal dengan 5.000 gol tidak bukan hal yang baik. Team fight dipaksakan juga gak bakal cukup untuk bisa ngedobrak dari para pemain tim Araki Honsi. Cuma problemnya satu disini adalah dimana caranya Araki Honsi bisa langsung menuju ke arah backline yang kembali. Backline dari tim Geek Farm ini benar-benar cukup berbahaya. Frieza walaupun dia ditumbangin satu tapi sumber deal damage yang cukup besar akan dilancarkan oleh seorang Frieza di late game nanti. Memasuki menit yang ke-8 menuju yang ke-9 dan bahkan kita bakal sudah berada di arah mid game. Tandanya Bruno bakal lebih perkasa. Salman agak lebih kuat. Tapi VYN di depan sana memasakkan. Salman bisa mencegah. Jangan lupa di depan. Dia berada di depan. Dia berada di depan. Aku menangkap. Wow. Dia mencoba untuk mengamankan semua jungle yang dimiliki oleh Geek Fam. Gak mau ngasih nafas, maunya ngekandangin aja. Seluruh pemain dari Geek Fam, Rembahan lihat ke lini adab. Sudah langsung membuat dari Dominance Ice-nya. Tapi akan gak cukup untuk menahan dan lihat damage-nya. Sakit banget. Flamishontnya juga ditambah dan membuat tapusnya harus hilang di muka Land of Dawn. Sudah hilang lagi satu pemain dari Geek Fam. Sekarang Ranger Mask. Nah maaf, tadi agak sedikit bersin dulu ya. Oke, kali ini para pemain dari tim Aranki Hoshi sudah mengunggeli dari segi 8 ribu gold. Membuat Aranki Hoshi mereka berada di atas angin dan itemnya obong wawah. Silahkan. Ya ini berat banget buat Geek Fam agar bisa keluar. Karena secara kita tahu tadi Albert dengan Savage yang diraih oleh dia juga gold-nya akan jauh lebih cepat lagi. Hunter Strike Handless, Mavic Roar akan ke BOD sebentar lagi. Jadi item damage untuk Albert dan tidak ada yang bisa menahan dari Geek Fam tadi. Bahkan satu buah clamshot yang diberikan oleh Clay itu damagenya sedemikian dalam sih. Jadi hanya dengan mengandalkan Clock of Destiny dan juga Lightning yang sedang dipegang oleh Freeze kali ini. Agak sedikit berat. Terutama untuk tamus di sini adalah hero yang bisa memberikan damage memang. Karena dia punya War Axe Bloodlust juga dia akan jauh lebih salasnya. Tapi untuk bisa memberikan damage, tamus harus melompat ke bagian depan. Jadi Adam ketika dia melompat ke bagian depan itu akan dipanis oleh begitu banyak hero. Jangan lupakan masih ada glue yang dipakai oleh R7 yang bisa naik ke atas kepala dengan adanya split split juga. Jadi harus berhati-hati banget defense opening mereka. Gak boleh melakukan kesalahan sama sekali. Terutama kalau sampai kena E-check seperti ini. Raja Remas aktif. Oke ternyata bakal ada saat membuat team. Patrick Larka Frizzaman menjadi tumbang. Patrick Larka telah dimiliki seorang Albert. Dan di depan sana ini betul-betul menjadi pilihan. Tapi para pemain dari tim R7 Kiyoshi mereka mencoba teman dekoi dan pakaian dengan Dine Rotation. Frizzaman dikeluarkan dari seorang Clay mendapatkan satu poin dan terbakan di sini. Salman harus silang. Skylernya di depan sana terlalu mirai. Oh my god. Ini bencana kalian. Dan bakar pada R7 Kiyoshi yang berhasil untuk menumbang ke satu lagi teman dari Gamefam. Dan lihat base jatuh bukong lebar. Anarki HOTI. Di lebar Skylernya. Tidak di lebar. Tidak di lebar topo sebelah ke topo. Selebrasi itu Ranger Mas. Iya saat semua E-check ya.